Terbang dan majulah, Heli hadapan! Selamat siap! Selamat siap! Sepertinya tidak ada di rumah. Padahal kita ke rumahnya mau main ya. Apa boleh buat? Kita pulang saja yuk. Bunyi apa itu? Agin apa ini? Maaf, maaf. Kalian jadi kaget ya? Tuan Roarsen, Anda sedang membuat penemuan baru lagi. Benar. Kali ini sangat istimewa. Ini adalah pesawat yang bisa terbang lebih tinggi dari pohon lalu mendarat di tanah. Jangan-jangan yang itu ya? Benar. Ini disebut Heli harapan. Wow! Yang harus kita lakukan tinggal memasang baling-balingnya dan merangkai mesinnya lalu selesai. Puan Roarsen, kenapa punya ide untuk membuat mesin itu? Karena aku ingin sekali mewujudkan impian masa kecilku. Impian masa kecil? Benar. Kalian tunggu di sini sebentar ya. Waktu aku masih sebesar kalian, ibuku membelikan buku cerita yang tebal ini. Ceritanya tentang misteri pohon terbesar di dunia yang disebut dengan Motherwood. Wah, kelihatannya pohonnya besar sekali. Pohon itu ada di mana? Motherwood ada di sebuah pulau kecil yang penuh dengan kabut yang tidak diketahui oleh siapapun. Pulau berkabut? Aku belum pernah dengar nama itu. Pulau itu selalu tertutup oleh kabut sepanjang tahun. Di sekelilingnya selalu saja ada ombak besar. Kapal yang canggih pun akan sulit untuk mencapai ke sana. Aku tahu, Tuan Roarsen mau pergi ke sana menggunakan heli harapan, kan? Kamu benar. Impian masa kecilku sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Wow, hebat. Mengagumkan. Tidak, bukan begitu juga. Gara-gara kelakuanku, ibuku di kampung halaman sampai khawatir. Tuan Roarsen, kalau heli harapan ini sudah selesai, boleh aku ikut naik? Aku juga mau. Kalau cuma naik, mimpilin juga mau. Aku juga ingin naik karena belum pernah naik pesawat. Iya, boleh, boleh. Tapi kalau kalian mendapatkan izin dari orang tua, ya. Kalaupun terjadi sesuatu seperti terjatuh, akan ada alat pengaman untuk pendaratan darurat. Kalau begitu, kita tidak perlu minta izin, kan? Tidak. Ini semua kita lakukan demi keselamatan kita sendiri, ya. Kalian tidak mau orang tua kalian sedihkan? Kalian mengerti? Apa? Heli harapan? Tuan Roarsen selalu menciptakan penemuan yang hebat-hebat, ya. Aku juga ingin naik kalau sudah selesai dibuat. Boleh, kan? Ibu tidak mengizinkanmu, Simajiro. Apa? Kenapa? Ibu khawatir kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi aku ingin naik heli itu. Itu artinya, ibu mengkhawatirkan keselamatanmu, Simajiro. Kata Tuan Roarsen, aku tidak boleh naik kalau belum dapat izin dari ayah dan ibu. Kalau sudah tahu begitu, kenapa masih mau naik? Tuan Roarsen juga punya ibu. Dia juga tidak mau kalau sampai membuat ibunya sedih. Lagi pula, kata dia seandainya helinya jatuh, akan ada alat pengamannya. Tetap saja, ibu tidak mengizinkanmu. Ah, sudah-sudah. Sebaiknya tenang dulu, Bu. Biar jelas, ayah akan menelpon dan menanyakan langsung pada Tuan Roarsen. Halo, dengan Roarsen di sini? Oh, ayah Simajiro. Iya, aku mengerti kalau Anda khawatir. Tapi seandainya terjadi sesuatu, sudah kuantisipasi dengan parasut yang akan membuat kami mendarat dengan aman. Jadi tidak apa-apa. Aku juga sedang mencobanya saat ini. Bu, Tuan Roarsen juga sudah mempersiapkan semuanya soal keselamatan diri. Ayah pikir tidak apa-apa jika Simajiro ingin naik heli itu. Baiklah, kalau ayah sudah bicara seperti itu. Hore! Apa? Jadi cuma aku yang ikut naik heli hadapan. Aku tidak mendapat izin dari nenekku. Iya, sama. Ayah sampai menangis karena khawatir. Ayahku juga sama. Dia bilang, maaf saja Tuan Roarsen, kalau memikirkan bahayanya, tidak ada satupun orang tua yang akan mengizinkan anaknya naik. Ya, begitulah. Iya, memang penemuanku banyak juga yang gagal. Aku mengerti. Tuan Roarsen, aku mohon tolong berhati-hati ya. Aku akan selalu berusaha melindungi dan menjaga Simajiro. Aku akan terbang dengan hati-hati. Siap! Selamat jalan! Kalau begitu, ayo berangkat! Wow, teka jalan kelihatan dari atas. Wah, rumahku juga. Rumah Mimilin juga. Pemandangan dari angkasa memang sangat indah. Baiklah, kita terbang lebih tinggi lagi. Wah, kita terbang lebih tinggi dari Gunung Challenge. Ini benar-benar hebat. Aku ingin menunjukkan ke Flappy dan teman-teman lainnya. Itu adalah awan hujan. Aku ingin mencoba masuk ke dalam awan itu. Bagaimana pendapatmu? Apa kau mau? Oh. Oh. Maaf, Tuan Roarsen. Tapi, pasti ibuku khawatir sekali. Sebaiknya kita kembali saja. Iya. Simajiro, yang kau katakan memang benar. Baiklah, ayo kita kembali. Syukurlah, ibu khawatir karena awan hujan itu semakin dekat. Untunglah kalian cepat kembali ke sini. Terima kasih banyak, Tuan Roarsen. Tidak, tidak. Aku mengerti. Aku juga tidak mau membuat ibu Simajiro menjadi sedih. Kalau ibuku tidak selembut ibumu, Simajiro, dia pasti akan memarahiku kalau aku melakukan hal seperti itu. Ternyata Tuan Roarsen juga takut pada ibunya, ya? Hei, hei, Flappy. Sudahlah. Tapi kau benar. Walaupun hari ini cuma bisa naik heli sebentar, tapi suatu saat aku akan mengendarai heli harapan dan mengunjungi Motherwood di Pulau Berkabut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.